Intro Sebagai wujud program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL kepada masyarakat kota Cilegon, PT Krakatau Steel & Group pada tahun 2023 menargetkan sebanyak 100 rumah tidak layak huni RTLH akan dibedah menjadi rumah layak huni. Target tersebut diungkap di rut PTKS Purwono Widodo. Di acara penyerahan kunci rumah bagi penerima program RTLH di lingkungan Bebulak Barat, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, kota Cilegon, selasa 14 Februari 2023. Menurut Purwono, program Bedah Rumah merupakan bagian dari realisasi 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan Kementerian BUMN. Pada praktiknya, TJSL juga menyasar bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMKM. Kedepannya mau lebih biat lagi. Sehingga sawah tahun 2023 ini, atas bantuan Pak Wali dengan perangkatnya, membantu sebuah dan sebagainya, kita punya target utama 100 rumah. Wali kota Cilegon Heldi Agustian menyambut baik program TJSL dari PTKS dan grup tersebut karena secara nyata telah membantu warga yang membutuhkan. Dengan produk rumah baja modularnya yang cepat dan efisien, Heldi meyakini target 100 bedah rumah di kota Cilegon bisa tercapai. Kalau tidak keberatan, nanti kita bikin MOU yang 100 tadi itu Pak, agar kami bisa berikan tugas kepada Lurah untuk mencari dan tidak boleh ada sepanakun biaya itu Pak. Biar enak itu Pak. Biar enak itu Pak. Oke, siap upaya Pak. Perizinan pokoknya yang selesai. Tidak bisa nama-nama Pak. Kerja itu harus cepat dan cepat. Heldi menambahkan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kota Cilegon, Pemko Cilegon memang sangat membutuhkan keterlibatan banyak pihak, seperti ditunjukkan PT KS dan grup melalui program Bedah Rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!